Tangan geledek jilid 26. Betul seperti apa yang Paman Wan Sinhang katakan, Siao Tid datang untuk membalas dendam dan mengakhiri kejahatan manusia-manusia iblis Liu Kong Ji dan Liu Chuikong. Kemudian Li Li menyusul bersama gurunya, Ang Ji Yuto Anio. Sayang sekali Nierka berdua telah tewas pula di tangan ayah dan anak iblis itu kata Tiang Bu gemas. Memang Liu Kong Ji sudah terlampau banyak melakukan perbuatan jahat, keganasannya melebih iblis dan ia telah banyak mengorbankan nyawa orang-orang gagah. Bahkan Teg Tau Tia Wong bersama istrinya dan butirinya juga lewas semua di pulau ini, kalasin Hang sambil menarik napas panjang. Setakannya, dia menyuruh anak angkatnya yang sama jahatnya dengan ayahnya itu untuk mengacau di Kim Buntu sehingga ayah ibumu juga tewas olehnya mendengar ini, kekagetan Tiang Bu seperti orang disambar petir. Ia hanya dapat memandang dengan matel, terbelalak dan mulut terengengah, kemudian kedua tangannya BRG erak memukul ke arah batu karang. Berak batu karang yang besar itu hancur lebur di bagian yang terpukul, debu mengebul dan Tiang Bu muntahkan darah. Ternyata dendam dan sakit hati ditambah kedukaan yang hebat tadi telah menindih jantungnya, membuat dadanya seperti hampir meledak. Tahu bahwa Sin Kangnya yang sudah kuat sekali itu dapat membahayakan nyawanya sendiri, pemuda ini melampiaskan amarah dan nafsunya kepada batu karang, kemudian pukulan itu melepaskan sebagian besar tekanan pada dadanya, membuat ia muntah darah, akan tetapi nyawanya tertolong. Sin Kang mengangguk-angguk dan membiarkan Tiang Bu menjatuhkan diri berlutut sambil menangisi kematian ayah bundanya yang biarpun hanya ayah bunda angkat, namun ia cinta seperti orang tua sendiri. Baikah sekali kau dapat menghilangkan kemarahan yang menindih hatimu, Tiang Bu. Seorang laki-laki gagah tidak saja harus berani menghadapi lawan tangguh, juga harus kuat menahan pukulan batin, harus tahan menderita. Segala apa di dunia ini memang nampak bersifat dua macam yang bertentangan, sesuai dengan hukum im yang positif negatif. Hanya orang budiman yang sudah mencapai keselarasan batin yang pengelihatannya tidak membedakan unsur dua bertentangan itu. Semua diterima sama saja, penuh keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa diri memang sudah semestinya demikian. Suka dan duka merupakan bumbu-bumbu hidup, kalau kita tidak tahu merasakan duka, bagaimana kenikmatan suka dapat terasa? Sekarang tenangkanlah semangatmu dan coba kau ceritakan bagaimana pengalamanmu di pulau ini. Mendengar wujangan Sin Hong yang amat dikaguminya itu, Tiang Bu menjadi lebih tenang. Ia lalu menceritakan semua pengalamannya sejak mendarat sampai tadi bertemu Dagan Wan Sin Hong, Wan San, dan Tosu yang bukan lain adalah Bu Kek Sian Su Ketua Bu Tong Pai. Merdengar akankah matian Cui Kong, Wan Sin Hong menarik napas panjang. Memang sama saja. Baik atau jahat akhirnya akan mati juga. Akan tetapi kalau sudah tahu ada baik dan buruk dalam perbuatan dan langkah hidup, Mingapa menjauhkan kebaikan mengejar keburukan? Cui Kong sudah meninggal dunia tinggal Liu Kong Ji. Kau kira di mana dia bersembunyi, Tiang Bu Siawuti tak dapat menduganya. Wan Pepek. Orang itu memang amat licin dan penuh siasat. Aku malah khawatirkan dia sudah berhasil menyelamatkan diri. Minggat dari pulau ini, Sin Hong menjeleng kepala. Tak mungkin. Kami sudah mengatur dan pulau ini sudah kami kurung dengan mengawasan teliti. Wang Ho Sian Jin dan kedua orang puterinya sudah selalu mengelilingi pulau dengan perahu-perahu mereka. Tak mungkin Liu Kong Ji dapat lolos kali ini. Hanya aku belum menyapaikan terima kasihku kepadamu bahwa kau telah berhasil merampas Leng Ji dari tangan Liu Kong Ji yang jahat. Tiang Bu merasa lega. Syukurlah ti anak Peepel sudah selamat. Sekarang di mana adik Leng Leng itu Sin Hong lalu menceritakan keadaannya. Sampai penat mengelilingi pulau Pek Hong itu belum juga mereka mendapatkan Jejak Liu Kong Ji. Kemudian dua rombongan mereka sudah bertemu dan berkumpul kembali tanpa hasil. Hanya mereka menjadi amat kegirangan terutama sekali Wang Sin Hong dan istrinya ketika melihat Leng Leng sudah berada di situ dibawa oleh Pak Lian dan Ang Lian. Leng Leng segera didekat oleh ibunya dan Wang Sin Hong dengan wajah berseri berkata kepada Pak Lian. Pak Lian dan Ang Lian, kalian telah berjasa besar mengembalikan anakku. Tak tahu apa yang harus kulakukan untuk membalas budi kalian, Ang Lian yang kenes itu tertawa jenaka. Hadiah untuk M.C. Pek Lian hanya satu macam, asal Wantei Hiap suka menjodohkannya dengan Tiang Bu. Cukuplah, Ang Lian tutup mulutmu Pek Lian membentak marah, akan tetapi mukanya menjadi merah Wantei Hiap, harap jangan percaya mulut adikku yang lancang itu. Sebetulnya, kami enci adik mana becus merampas adik Leng dari tangan Liu Kong yang lihai? Kami berdua hanya mengantarkannya saja ke sini, yang merampasnya dari tangan musuh adalah Tiang Bu. Kami berdua berjumpa dengan dia dan dialah yang menyuruh kami membawa adik Leng ke sini sedangkan dia sendiri masih melanjutkan usahanya mencari jejak musuh-musuh kita, bersama seorang gadis cantik sekali akan tetapi lengan Fah Buntung Ang Lian menyambung. Bili Wan San berseru kaget mendengar ini. Betul, nona itu adalah adik saudara Wan San ini, kata pula Ang Lian. Mendengar ini, Wan Sin Hang segera mengajak Wan San dan Bu Kek Sians untuk menyusul ke daerah Batu Karang itu. Kawan-kawan yang lain disuruh menanti dan secara bergiliran meronda dengan perahu agar Liu Kongji tidak dapat melarikan diri Mingx dari pulau. Demikianlah, setelah akhirnya rombongan tiga orang ini bertemu dengan Tiang Bu, ternyata Bili telah tawas dan potongan baju dikubur oleh Tiang Bu. Semua orang menjadi terharu sekali dan diam-diam tahu bahwa Tiang Bu benar-benar amat mencinta Bili. Wan Sin Hang merasa menyesal bukan main. Jodoh yang setimpal sekali, pikirnya. Tiang Bu dan Bili keduanya keturunan orang-orang jahat akan tetapi menjadi baik dalam asuhan orang-orang baik. Sayang Bili meninggal dalam keadaan begini menyedihkan. Kalau begitu penjahat Liu Kongji tentu masih menyembunyikan diri, kata Bu Kek Siansu yang semenjak dahulu telah menjadi musuh Liu Kongji. Lebih baik sekarang kita mengerahkan tenaga untuk mencarinya. Kali ini jangan sampai iblis itu bisa meloloskan diri dari tangan kita, benar apa yang Toti yang katakan, kata Sin Hang. Tiang Bu, apakah kau hendak mencari jejak Liu Kongji bersama kami? Biarlah, pek, pek. Siaw Tit mencari sendiri. Ingin Siaw Tit berhadapan buka satu lawan satu dengan dia jawab Tiang Bu gemas. Sin Hang maklum akan perasaan hati pemuda yang mengejar-ngejar ayah sendiri ini dan maklum pula bahwa di antara semua yang berada di situ, kiranya hati Tiang Bu yang paling panas. Pula, ia percaya bahwa kepandayan Tiang Bu lebih dari cukup untuk melawan Liu Kongji. Baiklah kalau begitu. Cuma pesanku, malam nanti kalau belum juga Liu Kongji kita temukan, kau pergilah ke pantai selatan di mana kami SMA berkumpul. Kau tentu sudah ingin bertemu dengan yang lain-lain, terutamna sekali adikmu Ligoat yang Suda Hamad Rinda kepadamu. Tiang Bu mengangguk-angguk terharu sekali dan ia memandang kepada Wansan, adikku yang baik. Aku benar-benar merasa berbahagia sekali ketika mendengar bahwa Ligoat menjadi isterimu. Dia itu adikku, kau juga adikku, benar-benar perjodohan yang amat mengirangkan hatiku. Wansan hanya bisa memegang pundak Tiang Bu dan memandang tajam. Di dalam lubuk hatinya, Wansan menangis sedih. Alangkah akan baiknya kalau Billy tidak meninggal dunia dan menjadi jodoh Tiang Bu. Mereka lalu berpisah dan tiga orang itu meninggalkan Tiang Bu yang masih merasa enggan meninggalkan makam kekasihnya. Liu Kongji pandai sekali menyembunyikan diri. Memang sebelum ia di-CRBU oleh musuh-musuhnya, Liu Kongji sudah mengadakan penyelidikan di Pulau Pek Kauwito dan sudah membuat persiapan terlebih dulu. Ia sudah membuat tempat rahasia yang sukar dilihat dari luar dan di dalam tempat persembunyian ini dia sudah menyediakan bahan makan yang cukup banyak. Orang seperti dia yang banyak musuhnya tentu saja sudah membuat persiapan kalau-kalau ia terpaksa bersembunyi seperti sekarang ini. Tempat persembunyiannya itu, jangankan orang luar bahkan selir-selirnya sendiri sekalipun tidak ada yang tahu. Oleh karena itu tak seorang pun di antara selir-selir dan pelayannya dapat memberi tahu kemana ia bersembunyi. Usaha Wan Sin Hang dan kawan-kawannya juga usaha Tiang Bu, belum juga berhasil. Tiling Bu sudah datang ke tempat berkumpulnya Wan Sin Hang dan rombongannya. Pertemuan yang amat mengembirakan, juga amat mengharukan, terutama sekali pertemuan antara Tiang Bu dan Cho Ali Goat. Berada di antara orang-orang gagah ini, Tiang Bu teringat akan semua pengalamannya ketika ia masih kecil dan dilubuk hatinya. Ia merasa kecewa sekali mengapa dia putra Liu Kong Ji yang terkenal jahat dan dimusuhi orang-orang gagah ini. Aku harus dapat membasmi Liu Kong Ji dengan kedua tanganku sendiri pikirnya, agar aku dapat mencuci noda yang didatangkan oleh orang yang mengaku ayahku itu. Juga pertemuannya dengan pasangan-pasangan seperti Wan Sin Hang dan Siu Li Hwa, Wan San dan Cho Ali Goat, membuat ia makin teringat kepada Billy dan memahmuat ia berduka. Sudah dua hari dua malam mereka berada di pulau itu dan setiap hari mencari jejak Liu Kong Ji, namun belum juga orang yang licin itu dapat mereka temukan. Lebih baik kita pusatkan penjagaan pada pantai saja, Wan Sin Hang menyatakan pendapatnya. Dan jangan kita mencari-cari lagi. Dengan sembunyi kita mengintai dan meronda di sepanjang pantai agar Liu Kong Ji mengira bahwa kita sudah pergi dari sini. Hanya dengan siasat ini kiranya ia akan keluar dari tempat sembunyinya semua orang menganggap pendapat ini baik sekali, maka tak ada lagi diadakan usaha mencari ke dalam pulau, melainkan penjagaan pantai diperkuat. Hal ini tidak memuaskan hati Tiang Bu dan diam-diam ia menemui Wan Sin Hang. Katanya, Wan Pek-Pek, memang siasat Pek-Apek baik sekali. Akan tetapi, izinkanlah si Yau Teh seorang diri mencarinya dengan diam-diam menanti sampai ia muncul untuk membekuknya. Mencari beramai-ramai memang amat berisik dan membuat tular itu tidak mau keluar dari sarangnya, akan tetapi kalau seorang saja yang mencari, kiraku tidak akan mengagetkan dia. Sin Hang tahu bahwa dengan kepandainya yang tinggi, Tiang Bu tentu saja merupakan pengecualian. Dengan kepandaiannya itu tentu saja Tiang Bu dapat mencari tanpa terlihat oleh musuh. Maka ia menyatakan persetujuannya dan pergilah Tiang Bu dari pantai, kembali ke pedalaman pulau untuk mencari lagi. Hal ini terdengar oleh Chuli Tai dan membuat si Dogo ini penasaran. Mengapa dia diperbolehkan dan aku tidak katanya penasaran? Biarpun boleh jadi Tiang Bu liai, akan tetapi bukankah dia itu putera saja ti dari Lio Ka Kong Ji. Jangan-jangan menyuruh dia mencari sama halnya dengan menyuruh dia memberi peringatan kepada Kong Ji. Ayahnya lebih berhati-hati dan jangan keluar dari tempat persembunyiannya. Ucapan ini ia keluarkan di depan Anglian, karena seringkali dua orang muda ini bercakap, atau lebih tepat lagi seringkali Li Tai mencari kesempatan untuk mendekati Anglian pada waktu gadis ini berada seorang diri di tepi pantai. Hu omongan apa ini bentang Anglian cemberut marah. Sekali lagi kau bicara seperti itu, aku selamanya tidak mau mendengar omonganmu yang busuk lagi. Dia adalah calon Cihuku, kakak iparku, kau tahu. Dan kau berani menghinanya eh, oh, begitukah? Jadi, Enci Peklian, eh sungguh menggelikan sikap Li Tai ini. Belum apa-apa ia sudah menyebut Enci kepada Peklian, biarpun usianya lebih tua daripada Peklian yang baru berusia 21 tahun. Tutup mulut, jangan kau bicarakan hal ini kepada orang lain. Pendeknya kau tidak berhak memburukan nama Tiang Bu. Dia itu seorang yang tinggi ilmunya, bahkan menurut Wan Beng Cu, di dunia perselatan sekarang ini jarang ada orang yang dapat menandinginya. Kau ini siapa sih? Janjimu untuk menewaskan manusia iblis Liu Kong Ji juga hanya omong kosong belaka, syaratku itu masih berlaku, kau tahu. Kalau tak dapat mengalahkan Liu Kong Ji jangan harap aku akan memperdulikanmu lagi setelah berkata demikian dengan cemberut Tang Lian membalikan tubuh dan meninggalkan Ciu Li Tai seorang diri di atas batu-batu di pantai itu. Adik Ang Lian. Akan tetapi Ang Lian menengok pun tidak, terus pergi ke pondok di mana ia bermalam dengan Peklian. Rombongan ini memang membuat pondok-pondok darurat untuk melewatkan waktu malam. Baik, kata Le Tai yang menjadi panas hatinya. Kau kira aku tidak dapat berusaha seperti Tiang Bu? Kau kira aku tidak bisa pergi sendiri mencari Liu Kong Ji dan menantangnya bertanding sampai selaksa jurus Ang Lian. Ang Lian, kau belum kenal adanya Kang Tau Chiang Ciu Li Tai pemuda ini berbicara seorang diri sambil menekuk-nekuk dada dan goloknya. Kemudian ia berlari ke pedalaman pulau untuk mencari Liu Kong Ji. Ciu Li Tai memang penuda yang berhati keras dan bernyali besar. Dia keturunan orang gagah. Ayahnya Ciu Beng adalah seorang Piausu, pengawal barang, yang gagah dan terkenal di daerah Santung. Juga ayahnya berwatak keras dan tak mau kalah, namun jujur dan memiliki jiwa ksatria. Oleh karena wataknya yang keras, adil dan jujur inilah maka mereka banyak dimusuhi oleh penjahat-penjahat di dunia Liu Kliem. Biasanya, sebagian besar Piausu mempergunakan ker-ker halus menghadapi para perampok, yaitu dengan jalan memberi uang jalan net au juga disebut uhang sewa jalan, pendeknya semacam ker menyuap agar perampok-perampok itu tidak mengganggu barang yang dikawalnya. Akan tetapi Ciu Beng tidak sudi melakukan ker ini. Dia mengawal mengandalkan kegagahannya, mengandalkan tajamnya golok. Seorang Piausu adalah seorang pengawal dan tugas seorang Piausu adalah mengawal dan melindungi barang kiriman dengan taruhan nyawa. Ada perampok menghadang harus dibasni, selain demi melindungi barang juga demi mengamankan kehidupan rakyat jelata. Ini baru gagah namanya demikian Ciu Beng sering menyatakan pendapatnya. Mutaknya yang keras dan tidak mau berkompromi dengan para penjahat itu akhirnya mendatangkan malapetaka bagi rumah tangganya. Sekawanan perampok yang menaruh dendam, menyerbu rumahnya, membakar rumah itu dan di dalam pertempuran hebat Ciu Beng dan istrinya tewas terbunuh oleh orang-orang jahat, meninggalkan anak tunggal mereka yaitu Ciu Lita yang baru berusia 10 tahun. Ciu Lita mewarisi wata ayahnya. Sejak kecil ia sudah gemar akan ilmu silat dan sudah mewarisi dasar-dasar ilmu silat ayahnya. Setelah ia menjadi atim piatu dan harta benda ayahnya habis terbakar, ia lalu menjadi seoring bocah gelandangan, tiada sana kadang tiada penolong. Namun sejak berusia 10 tahun, ia sudah memperlihatkan keteguhan hati sebagai seorang calon pendekar. Ia tidak sudi melakukan perbuatan jahat seperti mencuri dan lain-lain, tidak sudi pula mengemis makanan biarpun perutnya sudah kelaparan. Sebaliknya ia bekerja apa saja yang orang mau mempergunakan tenaganya. Berkat kejujuran dan kerajinannya, ia dapat membawa diri, dapat memelihara diri sendiri sampai dewasa. Juga ia tidak melupakan kegemarannya akan ilmu silat. Terus ia melatih diri dan setiap kali ia mendengar akan adanya seorang guru silat yang pandai, biarpun tempatnya jauh, ia rela kehilangan pekerjaannya, meninggalkan tempatnya dan PRGI ke kota tempat tinggal guru silat itu. Ia rela menjadi bujang atau penyapu lantai di rumah guru silat itu hanya untuk menerima pelajaran ilmu silat dengan cuma-cuma. Memang bagi orang bersemangat dan bersungguh-sungguh, terbentang jalan luas menuju ke pantai cita-cita. Biarpun dengan susah payah, akhirnya Chu Litai berhasil juga memiliki ilmu silat yang lumayan, bahkan ia telah mempelajari ilmu golok yang dulu menjadi andalan ayahnya. Para orang gagah di dunia Kang Wau amat suka kepadanya karena selain jujur dan ringan tangan, juga Litai amat rajin. Biarpun dalam urusan lain ia nampak dogol, namun dalam mempelajari ilmu silat ia termasuk golongan pandai dan cerdik, cepat mengerti. Ini pula yang menyebabkan Wan Sin Hang sampai menurunkan beberapa macam ilmu pukulan kepadanya. Sifat baik lain yang ada pada diri Litai ada hubungannya dengan kematian ayah bundanya. Pemuda ini amat benci kepada perampok dan setiap kali ia mendengar ada perampok, ia lalu mircari dan tidak mau berhenti sebelum dapat membasmi perampok-perampok itu sampai ke akar-akarnya. Tadinya ia membabi buta, akan tetapi pengalamannya dan pergaulannya dengan orang-orang gagah di dunia Kang Wau membuka matanya sehingga dia dapat membedakan antara perampok-perampok yang memang benar jahat dan perampok-perampok yang sebetulnya menjadi pembela-pembela rakyat, Karena yang dirampok oleh mereka itu hanya pembesar-pembesar korup dan bangsawan se-RTA hartawan keji, kemudian hasil rampokan diberikan kepada rakyat miskin. Seperti halnya Wong Ho Sian Jin, kakek yang menjadi datuk bajak ini mendapat penghargaan tinggi di mati Litai. Apalagi karena Wong Ho Sian Jin adalah ayah dari Ang Lian. Di santung, nama Chui Litai sudah terkenal dari kegagahan serta kejujuran dikagumi orang, biarpun di samping kekaguman ini juga orang selalu tertawa kalau bicara tentang dia karena ia dianggap lucu. Demikianlah riwayat singkat dari Chui Litai yang sekarang pergi seorang diri ke dalam hutan di Pulau Penghung untuk mencari Liu Kong Ji. Hatinya masih panas karena ucapan-ucapan Ang Lian, gadis yang membetot hatinya itu. Karena panas ia menjadi marah dan dengan nekat ia berjalan terus memasuki hutan sambil berteriak-teriak. Liu Kong Ji, keluarlah kalau kau jantan. Mari bertanding selaksa jurus dengan Tuan Mukang Tau Chiang Chui Litai sampai serak enggorokannya dan sampai lelah kakinya, belum juga Liu Kong Ji muncul atau menjawab. Akhirnya ia menjadi marah kepada Tiang Bu ketika ia teringat akan kata-kata Ang Lian yang memuji-muji dia membebelah Tiang Bu sebaliknya mencelanya. Ia berteriak lagi, kini mencelan sama Tiang Bu. Tiang Bu, kau orang apa? Hanya anak bangsa Tliu Kong Ji. Mana bisa lebih liai dari aku? Anak serigala tak mungkin menjadi domba. Bapaknya jahat, anaknya tentu jahat pula makin diingat hatinya makin panas. Tiang Bu anak pejahat Liu Kong Ji bagaimana bisa diterima menjadi calon jodoh peklian dan bahkan Ang Lian agaknya suka kepada Tiang Bu. Sedangkan dia keturunun orang gagah, selalu dicela oleh Ang Lian. Padahal apakah Tiang Bu itu? Mukanya tidak tampan, pendiam tak pandai bicara, agak angkuh. Hei, Tiang Bu, kalau kau betul gagah dan mau membela ayahmu, kau juga majulah bersama Liu Kong Ji. Kau kira aku orang suciu takut dikeroyok dua ia berteriak-teriak seperti orang kemasukan setan untuk mengumbar kemarahan dan kemendongkolan hatinya. Setelah keluar dari hutan itu, ia tiba lagi di pantai laut, di bagian yang penuh batu-batu karang tinggi dan aneh-aneh bentuknya. Ia lelah sekali dan mengasoh, duduk di atas sebuah batu yang licin. Hatinya masih mengkal, akan tetapi juga agak bingung. Ia merasa amat lapar dan panas, untuk kembali di tempat rombongannya, ia tidak tahu jalan lagi. Selaka, katanya keras-keras. Gara Kong Ji dan Tiang Bu ayah anak keparat aku harus bersengsara karena marah dan kesal tanpa disadarinya ia mendorong-dorong batu karang di sebelah kanannya sambil memaki-maki nama Kong Ji. Tiba-tiba ia berteriak kaget karena batu karang besar itu tiba-tiba berbunyi dan sebuah pintu terbuka pada batu karang itu. Ternyata bahwa ia telah mendorong dan menyentuh alat rahasia tempat persembunyian Liu Kong Ji. Sebelum hilang kagetnya, tahu-tahu ia telah berhadapan dengan seorang laki-laki tinggi kurus setengah tua yang bermata tajam bukan main. Ciu Li Tai sampai hampir terjengkang saking kagetnya. Kau, kau setankah tanda tanya-tanya-nya S.A. King gugup melihat tahu-tahu ada orang di depannya. Liu Kong Ji tertawa. Ia tadi telah mendengar makian-makian orang ini dan ia yang cerdik dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan seorang anggota rombongan Wan Sin Hong, seorang muda yang dugul. Aku lebih tinggi daripada setan, akulah penunggu pulau ini. Kau siapakah dan apa maksud kedatanganmu Li Tai kaget bukan main, ia setengah percaya setengah tidak. Penunggu pulau berarti sebangsa dewa atau iblis, bagaimana bisa muncul di tengah hari? Kalau mantisah biasa, mengapa tiba-tiba keluar dari dalam batu karang? Aku, aku Ciu Li Tai, hendak mencari Liu Kong Ji untuk menangkapnya, katanya gagah. Liu Kong Ji tertawa geli. Kan tanda tanya, hendak menangkap Liu Kong Ji? Apakah sudah tahu bahwa Liu Kong Ji itu kepandainya tinggi sekali? Lebih tinggi daripada kepandainan guru mu Li Tai menepuk dadanya? Aku tidak takut. Tak mungkin orang semacam dia lebih lihai dari guruku padahal guruku yang terakhir adalah Wan Beng Cu. Hahaha, orang dugul. Aku sendiri belum tentu dapat nyenangkan Liu Kong Ji. Hendak kulihat sampai di mana si Tintat kepandainmu maka kau berani menyombong bertiak menangkap Liu Kong Ji. Tiba-tiba tangannya bergerak menampar ke depan. Ciu Li Tai cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya untuk memamerkan Kaong Tau Chiang, kepalan baja. Akan tetapi ia menangkis angin dan tahu-tahu kakinya kedua-duanya terangkat membuat ia terengkang ke belakang dan bergulingan. Kepalanya sebelah kiri benjol sebesar telur ayam karena menumbuk batu. Ia melompat berdiri sambil memandang dengan mata eh, kau pakai ilmu siluman Kong Ji tersenyum mengeiek, penuh hinaan dan juga geli. Bia gimana kau bilang aku pakai ilmu siluman kalau memang berkepandayan, aduh tebalnya kulit kerasnya tulang, jangan main jegal-jegalan sekerucurang tanpa menanti jawaban. Li Tai menyerang lagi, kini ia memukul dengan tangan kanannya yang keras ke arah dada Kong Ji. Blek Li Tai merasakan kepalanya puyeng saking sakitnya kepalan tangan kanannya yang bertemu dengan dada Kong Ji. Mulutnya yang hendak menjeret kesakitan ia tahan-tahan, sampai ia menggigit bibirnya, ringisan seperti orang sakit mules. Tulang-tulang lengan kanannya seperti ditusuki jarum. Kau, kau bukan manusia. Kong Ji tersenyum. Bocah bodoh, baru sekarang kau mau mengaku. Memang aku bukan manusia biasa, melainkan pertapa yang sudah ratusan tahun berada di sini. Kepandayan seperti kau miliki itu mana bisa untuk melawan Liu Kong Ji akan tetapi Li Tai berpikir lagi. Mungkinkah ia berjumpas dengan setan? Ah, jangan-jangan ia ditipu, jangan-jangan orang yang menggunakan akal untuk menerima pukulannya tadi. Barangkali kau memakai baju besi di balik bajumu itu Liu Kong Ji sudah mempunyai siasat untuk menggunakan si dogo ini, maka ia berlaku sabar sekali, tidak seperti biasanya. Kalau dalam keadaan biasa, ia tidak terjepit seperti sekarang, TNTU dengan satu pukulan saja akan menghabiskan nyawa orang ini. Ia membuka bajunya, memperlihatkan dadanya yang tidak terlindung apa-apa. Kau masih penasaran tanyanya? Li Tai betul-betul merasa heran. Memang ia masih penasaran karena biasanya tangannya ampuh sekali. Kalau kau masih penasaran, boleh kau memukul atau menendangku tiga kali lagi tanpa aku mengelak atau menengkis? Li Tai membelalakan matanya. Betul-betul kau tidak akan mengelak? Bagaimana kalau aku memukul atau menendang bagian tubuhmu yang berbahaya? Kong Ji memang sedang berusaha menundukkan orang ini untuk dipakai pembantu menyembunyikan diri, maka ia mengangguk. Boleh kau pukul atau tendang di mana saja aku takkan mengelak atau menangkis? Kalau aku mengaduh sedikit saja, anggap aku kalah orang tua, kau sendiri yang menantang, jangan bilang aku cu Li Tai seorang pemuda curang. Awas, aku akan menyerang bagian tubuhmu yang lemah, apakah kau berani serang saja? Serang sampai tiga kali kata Kong Ji tersenyum. Li Tai lalu mengerahkan tenaganya dan mengirim pukulan dua kali dengan kedua kepalan tangannya. Tangan kanannya menghantam leher sedangkan tangan kirinya menjotos lambung. Pukulan-pukulan ini hebat sekali, apalagi pukulan tangan kirinya yang menjotos lambung karena tangan kirinya masih belum terluka, tidak seperti tangan kanannya yang sudah merah membiru akibat pukulannya pertama tadi. Buk! Plak berturut-turut kedua kepalan tangannya mengenai sasaran dengan Jitu. Akan teetapi, seperti juga tadi, Kong Ji tidak bergeming, sebaliknya Li Tai tak dapat menahan lagi, mengadu-adu dan kedua tangannya digoyang-goyangkan ke kanan kiri karena terasa sakit-sakit, linu dan panas sekali. Masih boleh satu kali lagi, orang muda, kata Kong Ji. Karena penasaran dan rasa sakit, Li Tai menjadi marah. Kakinya menendang, tadinya hendak menendang ke arah Anggauta yang paling lemah akan tetapi karena memang pada dasarnya Li Tai bukan manusia curang. Ia merasa malu sendiri kalau mempergunakan kesempatan untuk membinasakan orang yang tidak berdosa, masa kakinya menyeleweng dan menendang perut. Blok akibatnya hebat sekali, Li Tai merasa kakinya seprti menendang bola baja sampai-sampai ia merasa tulang-tulang kakinya merasa remuk. Sambil peringisan kesakitannya berjingkrak-jingkrak, berloncatan dengan kaki kirinya dan mengaduh-aduh, akhirnya ia menjatuhkan diri berlutut di depan Kong Ji. Pemuda Dogol ini sekarang menjadi takluk benar-benar. Selama hidup baru kali ini bertemu manusia sakti seperti Lo Chiampo yang mulia mohon diberi petunjuk agar Teo Chu mempunyai kepandayan seperti Lo Chiampo dan dapat mengalahkan Liok Kong Ji Ha, agaknya kau amat membenci orang si Liok itu. Ada permusuhun apakah antara kau dengan dia tanya Kong Ji. Sebetulnya Teo Chu tidak mempunyai urusan pribadi dengan dia, hanya kekasih Teo Chu mengajukan syarat bahwa dia mau menerima pinangan Teo Chu kalau Teo Chu dapat mengalahkan Liok Kong Ji Li Tai yang jujur kini sudah menaruh kepercayaan seribu prosen kepada manusia sakti ini, maka dengan jujur ia pun mengutarakan isi hatinya. Kong Ji mengangguk-angguk. Aku suka kepadamu dan aku mau memberi pelajaran ilmu silat dan memberi sebuah kitab yang kalau kau sudah pelajari, seribu orang Liok Kong Ji kiranya takkan mampu melawanmu, Li Tai Girang sekali dan buru-buru ia mengangguk-anggukkan kepalanya mengaturkan terima kasih. Teo Chu bersumpah akan mentaati perintah Lo Chiampo. Kong Ji adalah seoring yang mempunyai tipu muslihat licik sekali. Satu kali bertemu ia sudah dapat mengenal watak Li Tai, dan ia tahu bahwa betapapun dogolnya pemuda ini, namun kejujuran Li Tai adalah asli dan tentu pemuda ini menolak perintahnya untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan suara hatinya sendiri. Oleh karena itu ia mengambil jalan lain dan berkata, Pemintaanku hanya satu, yaitu kau jangan bilang kepada siapapun juga tentang diriku di es ini. Aku sudah puluhan tahun tidak bertemu dengan manusia, dan dengan kau aku suka memperlihatkan diri oleh karena kita berjodoh dengan aku. Maukah kau bersumpah takkan mengatakan kepada siapapun juga bahwa aku berada di es ini dan takkan membuka mulut tentang pertemuan ini. Teo Chu bersumpah takkan bikir pada siapapun juga tentang Lo Chiampo. Bagus, aku percaya kepadamu, karena kalau kau melanggar tentu aku akan datang mengambil nyawamu. Sekarang tentang hal lain. Tadi aku mendengar kau menyebut naibet nama Tiang Bu, Apakah kau tidak tahu bahwa Tiang Bu itu adalah anak Liu Kongji dan bahwa sekarang Tiang Bu membantu ayahnya itu untuk bersembunyi mecelitai terbelalak kaget. Betulkah itu, Lo Chiampo aku selamanya tidak pernah membohong. Aku melihat sendiri betapa Tiang Bu bercakap-cakap dengan Liu Kongji dan sambil menangis di depan ayahnya, pemuda itu menyembunyikan Liu Kongji di suatu tempat yang tak mungkin didapatkan oleh orang lain. Kau tak perlu sibuk, lebih baik kau beritahukan hal ini kepada Wean Sin Hang dan yang lain-lain agar Tiang Bu itu ditangkap dan dipaksa mengaku di mana adanya Liu Kongji. Tentu dia bisa memberitahu, tentu saja. Tentu Teo Chu akan memberitahukan kepada Wan Beng Chu dan yang lain-lain. Memang Teo Chu sudah bercuriga. Mana ada serigala, SST, cukup. Tak perlu memaki di depanku. Akan tetapi, karena kau sudah bersumpah takkan menyebut-nyebut namaku, kau pun harus menceritakan bahwa kau melihat dengan matamu sendiri pertemuan antara Tiang Bu dan Liu Kongji. Jangan kau menyebut-nyebut tentang aku, tentu Teo Chu mengerti, dan Teo Chu akan melaksanakan semua perintah Lo Chiampo. Hanya Teo Chu mohon pelajaran ilmu silat untuk melawan Liu Kongji, Kongji mengeluarkan sejilid kitab kuno dari saku bajunya. Kitab ini adalah pelajaran ilmu pedang Suat Lian Kiam Cho An Si, kalau kau mempelajarinya, ilmu pedang ini dapat membuat kau menjadi seorang sakti. Akan tetapi jangan sampai kitab ini terlihat oleh orang lain, apalagi oleh Tiang Bu sebelum pemuda itu tertangkap. Dia amat jahat dan tentu kitab ini akan dia rampas bukan main girangnya hati Chu Li Tai. Ia percaya 100% bahwa dengan kitab itu tentu ia akan dapat menjadi seorang sakti, dapat melawan Liu Kongji sehingga ia dapat diterima dengan senyum manis oleh Haang Lian. Sekali saja ia membuka kitab itu, ia mengerti bahwa itu memang sebuah kitab ilmu silat yang hebat sekali. Memang, dalam hal-hal lain Li Tai boleh jadi dogol dan bodoh, akan tetapi dalam ilmu silat otaknya memang NCR dia dapat membedakan ilmu silat yang baika. Dengan girang Li Tai menghatutkan terima kasih. Lalu timbul kekhawatirannya kalau-kalau orang sakti ini bertemu dengan Liu Kongji dan menggunakan kepandaian mim bunuh musuh besar itu, mendahuluinya. Moka ia cepat berkata, Lo Ciam Pua, harap Lo Ciam Pua jangan mengganggu Liu Kongji dulu, biar Teo Ciu mempelajari ilmu pedang ini dan Teo Ciu sendiri yang akan membekuknya dapat dibayangkan betapa geli hati Liu Kongji setelah mempermainkan Li Tai mendengar ucapan ini. Akan tetapi ia pun tidak berani muncul terlalu lama. Saking gelinya ia tak dapat menahan gelaktawanya dan tiba-tiba ia berkelebat lenyap dari depan Li Tai yang tentu S aja menjadi makin kagum dan heran. Ah, benar-benar dia seorang dewa, pikirnya, dan cepat-cepat menyembunyikan kitab itu ke dalam bajunya. Li Tai yang tadinya kegirangan itu mendadak menjadi kaget dan gelisah ketika ia teringat bahwa ia berada di tengah pulau dan tidak tahu kemana jalan untuk kembali ke tempat rombongannya. Ia sudah menjadi bingung dan tidak tahu lagi mana selatan mana utara, mana barat mana timur. Akhirnya ia mendapatkan akal juga. Rombongan itu berada di pantai pulau, kalau aku terus mengikuti sepanjang pantai masat tidak akan mendapatkan mereka. Berpikir demikian, pemuda ini lalu cepat-cepat berjalan ke kanan, terus saja berjalan ke depan tidak memblok kemana-mana lagi. Tentu saja akhirnya ia sampai juga ke partai. Girang hatinya melihat air laut membiru terbentang di depannya. Ia lalu berjalan mengikuti pantai dengan laut di sebelah kirinya. Untuk menghilangkan kesalnya, ia kadang-kadang membuka lembaran kitab itu dan mulai mempelajari isinya. Jelek-jelek Li Tai juga pandai membaca karena dahulu ia telah belajar pula membaca. Sayang kepandainya dalam hal membaca ini kurang sempurna sehingga seringkali ia harus mengasah otak untuk memecahkan arti sebuah huruf yang kelihatan asing baginya. Selagi ia enak berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara wanita tertawa ia cepat minung ke kiri dan Ang Lian dan Pelian mendayung perahu tak jauh dari pantai, melihat kepadanya dan tertawa-tawa. Hei hei, ciu tuaku. Kau sedang mencari liokong ji atau sedang berjalan-jalan makan angin laut tegur pek Lian. Lipa cepat nih, nyimpan kitabnya dan kelihatan senang bukan main. Mi lambai-lambaikan kedua tangannya kepada dua orang gadis itu. Enci pek Lian dan adik Ang Lian. Kebetulan sekali berjumpa dengan kalian di sini. Aku sedang bingung bagaimana bisa kembali ke tempat rombok organ kita. Enci pek Lian, kau bawalah aku pulang. Pek Lian tersenyum, tidak menjawab. Ang Lian cemberut dan bertanya. Apakah sudah bertemu dengan liokong ji li tai menggeleng kepala? Belum, akan tetapi aku mendengar hal penting sekali, tentang lia dan tiang bu. Mendengar orang bicara tentang tiang bu, pek Lian cepat mendayung perahu ke tepi dan meloncat ke darat, diikuti oleh Ang Lian yang menyeret perahu ke pinggir. Mendengar hal penting apa? Lekas ceritakan. Tiu tu aku, Pak Lin mendesak karena ia sudah ingin sekali mendengar tentang tiang bu yang pergi seorang diri mencari liokong ji. Apa dia sudah berhasil merobohkan liokong ji? Mukali tai menjadi pucat dan ia nampak bingung. Ia tadi ketika melihat Ang Lian ini jadi begitu girang sampai ia lupakan pesan dewa itu. Sekarang ditanya oleh Pak Lian, ia tidak dapat segera menjawab. Bagaimana ia bisa menerangkan tanpa menyebut orang sakti itu? Untuk berbohong bahwa dia melihat sendiri pertemuan antara tiang bu dan liokong ji, ia tak sanggup. Selamanya li tai memang tidak biasa membohong. Aku mendengar dari orang lain, kata nfa jujur. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengaku saja mendengar dari orang lain tanpa menyinggung orang sakti itu. Aku mendengar bahwa tiang bu sudah mengadakan pertemuan dengan liokong ji. Tiang bu agaknya ingat kepada ayah jah yang sejati dan menghianati kita, ia bantu menyembunyikan liokong ji. Tak mungkin pekalin membentak keras sampai li tai min jadi kaget. Ang Lian meloncat maju menghadapi li tai. Sepasang macu gadis ini yang bening dan tajam menatap wajah li tai penuh selidik dan pertanyaan, membuat hati pemuda itu berdebar-debar keras. Kau bicara sembarangan apa lagi? Mana bisa tiang bu menyembunyikan iblis itu? Tiang bu mencari e-ari untuk membunuhnya. Apa anehnya jawab li tai. Hal itu sudah sewajarnya. Bukankah liokong ji itu ayahnya apa kau melihat sendiri hal itu desak ang Lian? Li tai menjadi bingung. Tidak, aku-aku mendengar dari orang lain, bodoh, mau percaya saja. Siapa orang yang bilang kepada muli tai makin bingung. Biarpun ia agak dogol, akan tetapi pemuda ini berhati keras dalam hal kejujuran dan kesetiaan. Biarpun terhadap Ang Lian ia mau dan rela melakukan apa saja, bahkan kalau perlu mengorbankan nyawanya, akan tetapi dalam hal melanggar janji apalagi sumpah, ia pantang. Aku mendengar dari orang lain dan, dan aku tidak bisa mengatakan siapa orang itu. Aku tidak mengenalnya, kau, kau bohong pak Lian membentak marah. Li tai boleh jadi dogol dan agak bodoh, akan tetapi ia tidak mau dihina. Selamanya aku tidak membohong. Lebih baik aku mati daripada membohong jawabnya tegas. Diam-diam ada sinar girang dan kagum berpancar keluar dari mata Ang Lian, dan gadis ini berkata agak halius, boleh jadi kau tidak membohong, akan tetapi sudah pasti orang itu membohongimu. Mengapa kau tidak mau? Mengapa kau tidak mau bilang siapa dia? Di dalam pulau ini mana ada orang lain adik Ang Lian? Aku, aku tidak bisa mengatakan siapa dia. Hem, kau agaknya melindungi dia, Ang Lian berkata marah. Hayo enci, kita pergi, jangan perdulikan si tolol ini. Ia melompat ke dalam perau, juga pek Lian naik ke dalam perau dan mereka mendayung perau itu ke tengah. Tunggu dulu. Aku ikut pulang orang sedogol kau lebih baik jalan kaki, Ang Lian berkata dan mendayung perau makin cepat. Ang Lian, aku tidak tahu ke mana aku harus PRGI untuk pulang ke tempat rombongan kita. Li Tai mengeluh. Ang Lian dan Pekalian tidak menjawab. Li Tai makin bingung akan tetapi akhirnya timbul juga ingatannya bahwa tentu dua orang gadis itu pun hendak pulang. Melihat perau mereka itu menuju ke kanan, ia pun melanjutkan perjalanannya karena yakin bahwa tentu di jurusan itu letaknya tempat rombongan mereka. Dalam hal ini memang ia berpikir tepat. Ternyata tempat berkumpulnya rombongan itu hanya 15 li lebih dari tempat pertemuannya dengan dua orang gadis itu. Oh, MCH, oh dari manakah dua orang gadis itu? Mereka ini bertugas untuk membawa perau mengelilingi pulau Pekhongcu untuk menjaga dan mengawasi kalau-kalau Liokongji berusaha minggat dari pulau itu. Dua orang gadis ini pun seperti Li Tai menyimpan sebuah rahasia. Rahasia hati masing-masing. Diam-diam mereka seringkali bercakap-cakap tentang Tiang Bu dan Li Tai. Setelah meletak watak dan gerak-gerik Li Tai, biarpun pemuda tampan itu bodoh namun amut jujur dan bernyali besar. Hal ini membuat Ang Lian yang centiel dan lincah itu tertarik hatinya dan ia mengaku terus terang kepada Anci-nya. Sebaliknya, biarpun dihadapan orang lain tak pernah membuka mulut, terhadap adiknya, Pek Lian juga berterus terang bahwa ia jatuh hati kepada Tiang Bu yang gagah perkasa. Tentu saja berita yang diarima oleh mereka dari Li Tai itu amat menggelisahkan hati mereka. Pek Lian gelisah sekali karena kalau hal itu betul-betul, Tiang Bu tentu akan dimusuhi oleh We An Sin Hang dan tokoh-tokoh lain sebagai seorang pengkhianat. Sebaliknya Ang Lian menjadi gelisah karena Li Tai membawa berita buruk ini. Setelah tiba di tempat rombongan, Pek Lian dan Ang Lian menemui ayah mereka dan kepada kakek ini mereka bercerita tentang berita buruk yang mereka dengar dari Li Tai. Wen Ho San Jin terkejut dan kakek ini menganggu-kanggut. Sungguh berita ini agak tak masuk di akal, akan tetapi Li Tai itu boleh dipercaya omongannya. Baiknya bukan dia sendiri yang melihat pertemuan antara Tiang Bu dan Liu Kongji, sehingga masih banyak sekali kemungkinan dia mendengar berita bohong. Anehnya, siapakah orang di dalam pulau yang menyampaikan berita itu kepadanya mungkin seorang pelayan Li Kongji yang masih berkeliaran dan belum tertangkap, kata Pek Lian. Akan tetapi, semua selir dan pelayan sudah kita suruh keluar dari pulau ini dan kita membiarkan mereka membawa harta benda Li Kongji. Andai kata ada seorang pelayan yang masih berkeliaran, mengapa kita tak pernah melihatnya? Padahal kita sudah mencari Liu Kongji di seluruh pulau, kata Ang Lian. Wen Ho San Jin menepuk-nepuk jidatnya. Betul juga. Orang macam Liu Kongji mana kuat hidup menderta, seorang diri bersembunyi dari kejaran kita. Tentu ia sudah berhasil membawa seorang pelayan untuk melayaninya di dalam tempat persembunyian itu. Bagus sekali. Kalau begitu, Li Tai tentu dapat membawa kita ke tempat persembunyian Liu Kongji, akan tetapi, ayah. Agaknya si Dogol itu tidak mau memberitahu tentang orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, lebih baik menanti sampai dia sendiri menyampaikan berita itu kepada Wan Beng Cu. Nanti kita baru menyampaikan pandangan ayah ini, Wong Ho Sian Jin mi ngangguk-angguk. Kakek ini bermata awas dan sebagai seorang ayah yang sudah usia lanjut dan banyak pengalamannya, tentu saja ia dapat mengetahui hati anak-anaknya. Tanpa diberitahu oleh siapapun juga, ia tahu bahwa pekelian jatuh hati kepada Tiang Bu dan bahwa Ang Lian juga tertarik pada Li Tai. Ia mengerti pula akan maksud ucapan Ang Lian tadi, yaitu agar supaya Ang Lian tidak dianggap mendahului Li Tai dan melaporkan halnya kepada Wan Sin Hong. Terhadap kedua orang pemuda pilihan dua orang puterinya itu, memang Wan Ho Sian Jin sudah penuju sekali, tinggal menanti perantara. Dengan bersungut-sungut karena tidak dibawa oleh Teg Lian dan Ang Lian, Li Tai tiba di tempat berkumpulnya rombongan itu. Kedatangannya disambut oleh senyuman Wan Sin Hong yang bertanya, Bagaimana hasil penyelidikanmu, Li Tai merah muka Li Tai? Wan Beng Cu, biarpun Teo Cu belum bertemu muka dengan Liu Kong Ji, namun Teo Cu membawa berita yang amat penting sekali. Teg Lian dan Ang Lian saling lirik dan Wan Ho Sian Jin menatap wajah pemuda pilihan Ang Lian ini dengan penuh perhatian untuk melihat apakah pemuda ini membohong atau tidak. Akan tetapi wajah yang tampan itu polos saja, sama sekali tidak membayangkan kebohongan. Juga ketika berkata demikian Li Tai melirik kepada Pek Lian dan Ang Lian. Ia girang juga bahwa ternyata dua orang gadis itu tidak mengadu sesustu di depan Wan Sin Hong. Berita penting apa? Coba ceritakan. Apakah kau melihat jejak Liu Kong Ji tidak, Wan Beng Cu? Hanya aku mendengar dari orang yang tak ku kenal bahwa Tian Bu telah mengadakan pertemuan dengan Liu Kong Ji dan Tian Bu telah membantu ayahnya bersembunyi. Kalau hendak mengetahui di mana adanya Liu Kong Ji, mudah saja, tanya kepada Tian Bu dan dia tentu akan dapat memberitahu, kalau dia tidak melindungi ayahnya wajah Sin Hong berubah. Berita ini hebat. Saat ketika itu juga ia meragukan kebenaran berita ini. Aku mendengar dari orang lain yang tidak perlu kenal dan tidak dapat ku ceritakan kepada siapupun juga, Wan Bung Cu, jawab Li Tai terus terang sambil menundukan mukanya. Li Tai, kau jangan berlaku sembrono, dan pikirlah baik-baik. Beritamu ini merupakan dakwaan yang amat berat bagi Tian Bu. Kalau kau melihat Tian Bu benar mengadakan sekongkol dengan Kong Ji, melihat dengan mati sendiri, tentu aku percaya dan akan ku tanya Tian Bu. Akan tetapi mendengar dari orang lain, ini masih meragukan. Apalagi kau tidak mau menceritakan siapa adanya orang pembawa barita buruk itu. Kalau beritamu itu tidak betul, bukankah berarti kau menanam permusuhan dengan Tian Bu Li Tai di M saja? Terbayang wajah orang sakti itu yang melihat sikap dan kesaktiannya tak mungkin membohong. Dengan berani maka ia lalu berkata. Berita itu tidak bohong biarpun Teo Chu tidak melihat dengan mati sendiri namun Teo Chu menanggung kebenarannya semua orang melengat, juga Wan Sin Hong. Pendekar ini sudah mengenal watak Li Tai yang jujur sekali dan tidak pernah membohong, dan melihat sikap pemuda ini benar-benar mencurigakan. Li Tai, kau kelihatan sudah amat percaya kepada orang itu dan kau melindungi dia. Kau tidak mau menceritakan dia itu siapa, sedikitnya kau bisa mengatakan mengapa kau tidak berani mengaku siapa dia, hal itu pun menyesal sekali Teo Chu tidak dapat menceritakan. Yang terpenting adalah tentang Liu Kongji. Setelah kita mengetahui bahwa Tian Bu mengerti tempat sembunyi mengapa kita tidak bertanya kepadanya Sin Hong diam saja, menjadi bingung. Istrinya Siok Li Hwa yang amat serdik berkata, Li Tai tentu telah berjanji kepada orang itu untuk merahasiakan keadaannya. Kalau tidak demikian, tidak nanti Li Tai bersikap seperti ini. Hem, menarik sekali orang ini, mendengar ini, Li Tai makin menundukkan mukanya dan menjawab, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Toa Niu. Dan bagi Li Tai, memegang janji lebih berharga daripada nyawa Wang Ho Sian Jin Be As Keras, pertemuan Chiu Si Chu dengan orang yang membawa berita itu sungguh baik sekali. Menurut dugaanku, orang itu tentulah seorang pelayan dari Liu Kongji. Buktinya, ketika kita mengusir semua pelayan, di pulau sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan ketika kita mencari-cari Liu Kongji, juga tidak melihat seorang pun manusia di pulau. Sekarang muncul orang ini, tentu dia itu pelayan yang dibawa bersembunyi oleh Liu Kongji dan sengaja menjual obrolan kosong. Kalau sekarang Chiu Si Chu mau membawa kita menemui orang itu dan menangkapnya, tentu kita dapat menemukau Liu Kongji. Tidak, tidak tanda serulita cepat menjawab. Tak mungkin dia itu pelayan Liu Kongji, tak mungkin. Dan lebih baik aku dipulkul daripada harus membuka rahasia orang itu. Setelah berkata demikian, pemuda ini PRGI dari situ, mih nuju ke tempat sunyi di tepi pantai dan duduk di atas batu karang. Pengsoan Tojeng, tosu gemuk dari TNG Sanpai adalah seorang yang suka akan kejujuran. Ia dapat memaklumi si hati litai, maka ia berkata, betapapun juga, kira harus menghargai kejujuran Chiu Si Chu. Kalau dia bermaksud jelek dengan sikapnya merahasiakan orang itu, tentu dia sama sekali tidak akan bercerita dan kita pun tidak akau tahu akan peeremuannya dengan orang itu. Juga kecurigaannya terhadap Tiang Bu, beralasan. Kita semua sudah mengenal Tiang Bu sebagai seorang pemuda gagah perkasa dan budiman. Bukan tak masuk pada akal apabila dalam pertemuannya dengan Liu Kongji hati pemuda itu menjadi lemah dan teringat akan hubungan antara anak dan ayah, semua orang berdiam lagi, kata-kata ini pun amat beralasan. Akhirnya Wan Sin Hang berkata tenang, sukar sekali mengadakan dugaan-dugaan dari sebuah berita yang tidak dilihat sendiri oleh hal litai. Karena untuk memaksa litai juga tidak mungkin, lebih baik kita menanti kembalinya Tiang Bu dan aku sendiri yang akan bertanya kepadanya tentang berita ini, menjelang senya, Tiang Bu datang. Semua orang keluar dari tempat istirahat masing-masing dan menyambutnya. Wajah pemuda ini tampak keruh dan muram. Ini tidak mengherankan karena ia masih selalu mengabungi kematian dili dan lebih sedih lagi hatinya karena penyelidikannya sehari penuh itu pun tidak membawa hasil. Karena kesedihan hatinya inilah maka ia tidak pandang mata penuh perhatian dari semua orang yang menyambut kedatangannya. Tiang Bu, bagaimana hasil penyelidikan Bu? Dapatkah kau menemukan jejak Liu Kongji tanya Sin Hang? Tiang Bu mengjeleng kepala dengan lemah. Belum berhasil, pek-pek. Akan tetapi aku akan berusaha terus, biar untuk itu aku harus tinggal selama hidup di pulau. Aku tidak akan berhenti mencari sebelum dapat menemukan iblis itu. Tiang Bu masih belum intaf berapa semua mata memandang ke arahnya dengan penuh selidik dan penuh perhatian. Tiang Bu, kau tentu tahu bahwa aku menganggap kau bukan orang lain. Ibumu kuanggap sebagai saudara sendiri, juga ayah angkatmu selalu menjadi saudara-saudaraku yang terkasih. Kau seperti keponakan atau anakku sendiri, baru sekarang Tiang Bu merasa bahwa tentu ada sesuatu. Ia mendengar suara yang terdengar demikian sungguh-sungguh dan aneh. Ketika mengangkat muka, baru ia melihat betapa semua orang memandangnya dengan sinar mata penuh selidika. Oleh karena itu, ku harap kau suka berterus terang dan jangan menyembunyikan sesuatu dari aku. Apakah benar kau tidak bertemu dengan Liu Kongji dan tidak tahu tempat sembunyinya Tiang Bu yang tadinya duduk di atas batu karang, Sekarang bangkit berdiri memandang kepada Wan Sin Hang dengan mata penuh pertanyaan. Wan Pek Pek, apa artinya pertanyaan itu? Kalau Siang Utit bertemu dengan iblis itu, tentu dia atau Siang Utit yang menggeletak tanpa nyawa lagi. Apakah Pek Pek mencurigai sesuatu kepadaku? Ada apakah Tiang Bu? Sebetulnya, kami di sini mendengar berita bahwa kau telah berjumpa dengan Liu Kongji. Hening sejenak. Semua mat memandang Tiang Bu yang menjadi pucat mukanya. Kemudian dengan nada suara penasaran Tiang Bu bertanya. Dan Wan Pek Pek percaya akan berita itu belum, Karenanya aku sengaja bertanya kepadamu sendiri kalau aku berjumpa dengan iblis itu mengapa aku diam saja? Ataukah orang mengira aku bersekongkol dengan dia sengaja menyembunyikan dia? Pek Pek, siapakah orangnya yang menyampaikan berita itu tak perlu kami terangkan, Tiang Bu. Kami tidak menduga sesuatu, hanya minta penjelasan darimu apakah betul kau bertemu dengan dia atau tidak, kata Sin Hang tegas. Tidak, Wan Pek Pek. Aku heran, Tiang Bu memandang ke sekeliling, menatap wajah tiap orang yang hadir di situ untuk sejenak, mengapa orang menuduhku demikian, mengapa Wan Sin Hang hanya menarik napas panjang, juga yang lain-lain tidak mengeluarkan suara. Pek Lian menahan matanya yang menjadi panas hendak menitikan air mata. Ia merasa amat kasihan melihat pemuda gagah yang telah merebut hatinya itu. Wan Pek Pek, jawablah. Mengapa orang tidak menaruh kepercayaan kepadaku? Mengapa orang menuduh aku mengadakan pertemuan dengan Lio Kek Kong Ji sampai lama Sin Hang diam saja? Akhirnya ia berkata dengan perlahan. Agaknya, karena kau putra Lio Kek Kong Ji itulah. Umum menganggap sepantasnya kalau sekiranya kau membantu ayah kandungmu sendiri untuk menyelamatkan diri, wajah Tiang Bu pucat sekali. Ia berdiri bengong sampai lama, kemudian ia menundukkan mukanya menyembunyikan dua titik air matu yang melompat keluar. Kemudian ia mengangguk-angguk. Memang, memang aku anak Lio Kek Kong Ji, memang aku anak seorang jahat seperti iblis. Ayahnya jahat tentu anaknya jahat pula, seperti Billy. Dia putri Kuan Kok San yang jahat, maka ia tewas. Aku pun anak orang jahat, patut saja tidak dipercaya. Aku telah kotor dan cemar karena menjadi anaknya. Tidak seperti kalian tanda seru ia mengangkat mukanya dan menatap wajah orang-orang itu dengan metel berkilat. Kalian anak orang baik-baik, keturunan orang-orang gagah, tentu saja patut dianggap orang gagah. Tak patut orang macam aku dekat dengan dekat dengan kalian, tak patut mendapat kepercayaan kalian. Betapapun juga kita sama lihat es aja siapa yang akan mampu membasmi Lio Kong Ji. Biar aku tinggal dalam kerendahanku setelah berkata demikian, ia melompat bangun dan berlari pergi. Tiang Bu tanda seru. Jangan salah paham tanda seru teriak Sin Hong, akan tetapi Tiang Bu tidak peduli lagi dan berlari terus. Diam-diam Pek Lian juga berlari mengejar sambil menangis. Hati Pek Lian seperti di aris-aris melihat keadaan orang yang dikasihinya itu. Wong Ho Sian Jin Ter dengar batuk-batuk. Hem, semua ini gara-gara Ciu Littai. Pemuda Dogol itu terlalu percaya orang lain tanda seru mendengar ucapan ayahnya ini, Ang Lian bangkit berdiri dan berjalan pergi tanpa pamit. Hatinya Tia tusuk dan ia marah sekali kepada Littai yang menjadi gara-gara semua keributan itu. Selain marah, juga ia penasaran mengapa ayahnya mencelah Littai. Oh, M.C.H. Oh, Coatai Hiap, percayalah bahwa aku tidak menganggap K sebagai orang jahat. Akulah yang tidak percaya sedikit pun juga bahwa Coat Tiang Bu yang ku tahu seorang jantan sejati melakukan pengkhianatan. Harap saja Kasukami maafkan mereka itu karena sesungguhnya mereka pun tidak percaya begitu saja akan berita yang terdengar oleh mereka. Kata-kata ini adalah ucapan hiburan yang dikeluarkan oleh Pak Lian kepada Tiang Bu. Tiang Bu duduk di atas batu karang. Kedua tangannya menutupi mukanya dan ia diam tidak bergerak seperti patung. Pak Lian berdiri di depannya dan gadis ini dengan suara gemetar menyampaikan isi hatinya, dalam usahanya menghibur hati pemuda yang sedang dirundung dukkan estapa itu. Melihat betapa pemuda itu berdiam saja dan tak bergerak seperti patung. Pak Lian menjadi makin kasihan dan juga khawatir. Ia takut kalau-kalau saking sedihnya, pemuda ini mengambil keputusan pendeka dan nekat membunuh diri atau bagaimana. Hatinya seperti diremas-remas dan tanpa disadari tangannya bergerak dan jarinya menyentuh pundak Tiang Bu dengan halus. Coatai Hiap, harapkan jangan terlalu berduka, orang lain di dunia ini boleh membencimu, akan tetapi aku tidak. Sampai mati aku takkan membencimu, takkan berubah pandanganku terhadapmu, kau seorang yang paling jantan di dunia ini. Tai Hiap, aku bersedia membantumu dalam segala hal, katakanlah, dapatkah aku membantumu, menghiburmu. Tanda tanya tentu saja Tiang Bu yang sedang terbenam dalam kesedihan itu sejak tadi tahu akan kedatangan Pak Lian, akan tetapi ia tidak peduli, semua ucapan gadis itu tidak dapat mengobati luka di hatinya. Memang Tiang Bu berturut-turut menerima serangan hebat pada hatinya, pertama tema karena Billy, kemudian sangkaan bahwa ia bersekongkol dengan ayahnya yang jahat. Setelah ia lari dari rombongan Wan Sin Hang ia tidak kuat berlari jauh, menjatuhkan diri di atas batu karang di tepi pantai dan menangis seperti anak kecil. Billy titik bisiknya, Billy, hanya kau seorang yang percaya kepadaku, kau seorang yang menjadi kawanku sejati, sekarang kau pergi meninggalkan aku pula, kemudian datang Pak Lian yang menghiburnya, maka Tiang Bu hanya menutupi mukanya dan semua ucapan Pak Lian tak dapat masuk perhatiannya. Akan tetapi, ucapan terakhir yang dikeluarkan dengan suara tergetar dan mesra, dibarengi sentuhan pada pundaknya, mendatangkan getaran aneh dalam tubuhnya. Seakan-akan Billy hidup dan muncul lagi, seakan-akan Billy yang dikira kepadanya. Hampir dia tidak dapat percaya bahwa ada lain gadis yang bicara kepadanya dengan suara seperti Billy. Penuh kasih sayang. Tak terasa ia mengangkat muka dan menurunkan kedua tangannya. Sinar matu itu seperti sinar matu Billy benar, penuh kemesraan dan penuh cinta. Mungkinkah ini? Pak Lian Cici, mengapa, mengapa kau sabaik ini terhadap aku? Mengapa tanda tanya-tanya-nya lembut? Karena, bagiku engkaulah orang termulia di dunia ini, tai hiap, jawab Pak Lian kedua pipinya merah sekali. Ia akan tetapi suaranya mengandung ketetapan hatinya. Yee Tuhan, kau, kau suka kepadaku pek Lian mengangguk. Kalau saja kau tidak memandang hina kepadaku, tiba-tiba tubuh tiang bu bergerak dan tahu-tahu ia telah meloncat sejauh empat tombak lebih dari dekat pek Lian. Pak Lian Cici, jangan. Jangan kau menambah dosaku, jangan kau menambah beban hidupku. Aku takkan mau mengganggu hati orang lain lagi. Aku, setelah selesai urusan di pulau ini, aku akan bertapa, menjadi seorang pertapa dan selama hidup takkan mencampuri urusan dunia lagi. Aku akan bertapa untuk mencuci node atas nama keluargaku, yang dikotori oleh manusia si Lio. Maafkan aku, pek Lian Cici, maafkan dengan suara berubah menjadi isak tertahan, tubuh tiang bu berkelebat lenyap dari depan pek Lian. Gadis ini berdiri mematung, mukanya pucat sekali. Kemudian ia tersenyum pahit dan menghadap ke arah menghilangnya tiang bu, berkata keras. Tiang bu, aku pun bersumpah takkan menikah dengan orang lain dan mulai saat ini aku pek Lian menjadi seorang pendeta. Ia mengeluarkan pedannya dan membabat habis rambut kepalanya yang hitam, halus dan panjang itu. Setelah itu, pek Lian lari ke pinggir pantai di mana ia menaruh peraunya dan meloncat ke dalam perahu, terus mendayungnya perahu itu pergi dari pulau Pek Khoju. Ang Lian tampak berlari-lari di tepi pantai sambil bersungut-sungut. Dasar tolol tetap tolol gerutunya berkali-kali. Tiba-tiba ia melihat perahu yang didayung pergi oleh pek Lian, Pek Cici, kau kemanakah teriaknya heran melihat cicinya itu mendayung pergi menjauhi pulau. Pek Lian menengok dan kagetlah Ang Lian melihat cicinya itu kepalanya telah hampir gundul. Hanya tinggal sedikit rambutnya, pendek saja. Ang Moy, aku hendak pergi dulu, sampaikan hormatku kepada ayahannya demikian. Pek Lian berseru dan sebentar saja perahunya jauh meninggalkan pulau. Tentu saja Ang Lian menjadi keheran-heran dan gelisah, cepat ia berlari memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Wong Ho si anjing mengerutkan kening. Menang semenjak kecil Telian memiliki watak yang aneh. Baru pakaiannya saja selalu mengenakan pakaian pria, orangnya pendiam, hatinya sukar dijajaki. Tidak seperti Ang Lian yang genit, lincah dan jujur. Kalau dia hendak pergi dulu, biarlah. Tentang dia memotong rambut, hem, kita lihat saja nanti, tentu ada sebabnya, Ang Lian termenuk mendengar ucapan ayahnya ini. Tentu ada hubungan dengan tiang buk pikirnya. Mungkinkah cicinya menjadi korban asmara? Ia teringat akan keadaan diri sendiri dengan litai. Tadi sebelum melihat perahu pek klian, ia baru saja meninggalkan litai dengan marah dan gemas. Ia sengaja mencari litai untuk menegurnya tentang gara-gara yang ditimbulkan si dogol itu tentang tiang buk. Ia mendapatkan litai berada di dekat pantai seorang diri, sedang berlatih silat dengan goloknya. Akan tetapi gerakan goloknya itu lucu dan canggung, lebih menyerupai gerakan pedang, maka banyak gerakan menusuk daripada membacok berlawanan dengan ilmu golok. Melihat Ang Lian datang, si dogol gembira dan menghentikan permainan, berkata senyum lebar di bibir. Adik Ang Lian, kau lihat. Aku tekun berlatih silat untuk merobohkan silaknat Liu Kongji, Ang Lian menjabikan bibirnya yang merah. Litai, belum juga kau memenuhi syarat-syarat ku mengalahkan Liu Kongji, kau sudah mengecewakan hatiku, aku mengecewakan kau. Lo, apa salah ku manis hus, bicara jangan seperti orang gila. Kau mendatangkan keributan dengan berita bisutmu tentang tiang bu. Apa otakmu sudah miring? Li Tai, aku sendiri tidak pernah akan dapat memaafkan kau kalau kau memfitnah tiang bu secara pengecut dan curang. Betulkah kau tidak bohong tentang tiang bu muka Li Tai menjadi sungguh-sungguh. Biar aku mampus disambar geledek kalau aku membobong, Ang Lian. Berita itu memang betul, aku mendengar dengan kedua telingaku seadiri, tidak kau lihat dengan kedua mati sendiri, tidak akan tetapi betul-betul ku dengar kau dengan kedua telingaku ini, jawabnya sambil menjewer kedua telinganya. Siapa itu orangnya yang begitu kau percaya Ang Lian memancing? Gadis itu berusaha supaya Li Tai mengaku agar ia dapat memindahkan kesalahan pemuda ini kepada sumber berita. Akan tetapi Li Tai tentu saja tidak mengerti akan usaha gadis yang hendak menolongnya ini. Hal ini, tak dapat ku ceritakan, Ang Lian. Ang Lian menjadi marah dan membanting-banting kakinya. Kepada aku pun kau tidak mau mengalah Li Tai menarik napas panjang dan kelihatan sedihas sekali. Apa boleh hal buat, biarpun untuk kau aku sanggup terjun ke laut api, akan tetapi, aku telah bersumpah takkan membuka rahasia orang itu dan biar kau pukul mati padaku, Aku tak dapat mengaku, Ang Lian, kau, kau tolol Ang Lian marah-marah dan membalikan tubuh terus pergi berlari-lari. Hatinya mendongkol sekali biarpun pada dasar hatinya terdapat rasa kagum kepada pemuda yang setia ini. Kegelisahannya karena Li Tai merupakan yang keladi gara-garanya lah yang membuat ia merasa gemas bahwa pemuda itu tetap tidak mau mengaku dari siapa ia mendengar berita buruk itu. Akhirnya seperti diceritakan di atas, dalam berlari-lari ini ia melihat Pek Lian yang mendayung perahu pergi dari pulau Pek Kho Tzu. Li Tai juga berduka sekali. Orang-orang lain boleh marah kepadanya, akan tetapi kalau Ang Lian yang marah, ini hebat. Saking sedih dan bingungnya, pemuda ini tidak mau pulang ke tempat rombongan, melainkan terus sampai malam tinggal di tepi pantai itu dan melatih ilmu pedang dari kitab Soat Lian Kiam Cho An Si. Dengan tekun ia mempelajari isi kitab dan saban-saban bermain silat untuk memperaktekan pelajaran itu. Pemandangan malam itu indah sekali. Bulan yang besar, merah, dan bundar timbul dari permukaan air laut sebelah timur. Bukan main indah dan megahnya alam di waktu itu. Cahaya bulan merah di atas air benar-benar mentakjubkan dan sukarlah dilukiskan betapa indahnya bulan timbul di permukaan air ini. Hanya perenung-perenung yang berperasaan halus kiranya akan dapat menangkap keindahan ini. Akan tetapi litai sama sekali tidak dapat merasakan keindahan alam itu. Menengok pun tidak. Ia hanya girang karena ada cahaya bulan sehingga ia dapat membaca huruf dalam kitab ilmu pedang itu. Setelah meneliti bunyi huruf-huruf dalam kitab, ia lalu melakukan gerakannya, membaca lagi, bersilat lagi. Demikian berulang-ulang ia melatih diri dengan amat tekunnya karena pemuda ini memang berhasrat dan untuk segera menguasai ilmu silat ini untuk merohohkan penjahat besar Liu Kongji. Demikian asyik ia berlatih sampai-sampai ia tidak sadar bahwa semenjak tadi ada sepasang metel, tajam mengintai dan memperhatikan gerak-geriknya dengan penuh perhatian. Pengintai ini adalah Tiang Bu. Pemuda ini tanpa mengenal lelah mencari Liu Kongji untuk membalas dendamnya yang bertumpuk-tumpuk. Bahkan ia mendapat dugaan bahwa fitnahan yang orang-orang jatuhkan kepadanya, bahwa dia bersekongkol dengan Liu Kekongji, tentulah juga hasil muslihat orang jahat yang amat lucu itu. Entah bagaimana jalannya, TNT Liu Kongji yang menjadi biang keladi sehingga dia difitnah dan dibenci orang. Ia dapat menduga pula bahwa hal ini direncanakan oleh Liu Kongji dengan maksud memecah belah fikak musuh. Tipu muslihat yang licin dan licik sekali. Ketika melihat Julie Tai, ia hanya memandang sepintas lalu dengan acuh-ta'acuh. Pemuda itu tidak ada artinya baginya dan dalam keadaan seperti itu, ia tidak ada nafsu untuk bertemu dengan anggauta rombongan. Akan tetapi selagi ia hendak pergi mengambil jalan lain pandang matanya tertarik sekali oleh gerakan golok dan kaki pemuda yang sedang berlatih silat ini. Gerakan-gerakan itu amat dikenalnya karena mengandung dasar ilmu silatomeisan. Ia menunda maksudnya meninggalkan Li Tai, sebaliknya diam-diam ia menyelinap dan menghampiri lalu mengintai dari balik batang pohon. Alangkah kagetnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa betul-betul pemuda dogol itu sedang berlatih ilmu padang soat tiam hoat dari omeisan. Di samping kekagetannya, ia juga merasa heran bukan main. Akan tetapi semua perasaan ini berubah menjadi kemarahan ketika ia melihat Li Tai mengeluarkan sebuah kitab dan membaca kitab ilmu silat itu di bawah penerangan bulan. Sekilas pandang saja tiang bu mengenal kitab dari omeisan itu. Ia tidak dapat menduga dari mana Li Tai mendapatkan kitab itu akan tetapi ia tidak peduli. Siapa yang mempunyai kitab omeisan, berarti musuhnya dan kitab itu harus dirampasnya kembali, sesuai dengan perintah suhu-suhunya ketika hendak menutup mata. Cepat ia melompat dan membentak, dari mana kau peroleha kitab itu bukan alang kepalan kagetnya Li Tai mendengar bentakan ini dan melihat orang tiba-tiba mi lompat keluar. Akan tetapi ketika Li Tai melihat bahwa yang muncul adalah tiang bu, ia teringat akan pesan orang sakti pemberi kitab bahwa ia harus berhati-hati terhadap tiang bu karena pemuda itu suka merampas kitab orang lain. Maka ia cepat menjauh sambil menyimpan kitabnya, kau anak iblis peduli apakah tiang bu marah sekali. Berikan kitab itu Li Tai juga marah. Cocok benar kata-kata orang sakti itu, pikirnya. Begitu berjumpa tiang bu sudah hendak merampas kitab. Ia liai, lebih baik aku mendahuluinya. Tanpa banyak cakap lagi Li Tai membacokan goloknya ke arah leher tiang bu. Ia bertenaga besar dan gerakan goloknya cepat. Serangannya itu bukan serangan ringan, dan amat berbahaya bagi lawannya. Akan tetapi ia menghadapi tiang bu dan lebih hebat lagi, tiang bu sedang marah. Sekali tiang bu mengulur tangan memapaki goloknya, golok itu sudah terpukul dari samping dan terpental lepas dari tangan Li Tai. Sebelum Li Tai sempat menyembunyikan kitabnya. Tiang bu yang marah itu sudah melompat dan menerekamnya dengan tangan kiri menyempuk tangan kanan Li Tai sehingga kitab Soat Lian Kiam Coan Si terlempar, jari tangan kanannya menyambar dengan totokan istimewa ke arah pundak Li Tai. Si dogol merintih lemah dan rogoh dengan tubuh lemas tak berdaya, lumpuh dari kepala sampai ke kaki. Tiang bu mengambil kitab itu dan mendapat kenyataan bahwa itulah kitab Soat Lian Kiam Coan Si, sebuah di antara kitab-kitab Omei San yang lenyap dicuri orang ketika Omei San diserbu beramai-ramai oleh orang-orang Kang O. Ia menyimpan kitab itu di dalam saku bajunya dan hendak meninggalkan Li Tai. Akan tetapi ia teringat bahwa Li Tai adalah anggota rombongan. Akan tidak enak sekali terhadap Wan Sin Hang kalau ia merobohkan Li Tai tanpa mengakui alasan-alasannya. Pula keadaan pemuda ini mencurigakan sekali. Bagaimana kitab Omei San itu bisa terjatuh ke dalam tangannya? Dan mengapa pemuda ini mengasingkan diri dari rombongan untuk mempelajari kitab secara diam-diam? Pikiran ini membuat ia tanpa ragu lagi menyambar tubuh Li Tai yang sudah seperti kain lapuk lemasnya, mengempit tabuh itu dan membawanya lari ke tempat rombongan berkumpul. Kedatangannya disambut oleh rombongan dengan penuh pertanyaan dalam pandang masa mereka. Ang Lian lari maju ketika melihat Li Tai dikempit oleh Tiang Bu. Gadis ini merasa khawatir melihat keadaan Li Tai yang sudah seperti orang tak bertulang itu. Ia mengira bahwa Li Tai sudah bertempur melawan Liu Kong Ji dan dikalahkan. Apa dia dilukai oleh Liu Kong Ji tanya Ang Lian. Melihat Ang Lian, Tiang Bu teringat kepada Pek Lian dan menjadi tidak enak sekali. Ia hanya menggeleng kepala dan hatinya agak lega ketika melihat ke kanan-kiri, ia tidak melihat gadis berpakaian pria itu. Dengan langkah lebar ia menghampiri Wan Sin Hong yang berdiri tegak sambil memandangnya penuh perhatian. Di depan Wan Sin Hong, Tiang Bu melepaskan tubuh Li Tai yang masih segar namun tak dapat bergerak itu. Dia kenapa? Tiang Bu tanya Sin Hong, matanya tajam memandang. Maaf, Wan Pek Pek. Aku melibat dia berlatih ilmu Ome Isan dan melihat pula dia membawa-bawa kitab ini, Tiang Bu mengeluarkan kitab Soan Lian Kiam Cho An Si dari sakunya. Ketika kita gur, dia menyerang. Terpaksa aku merobohkannya dan merampas kitabnya. Tentu Pek Pek tahu akan tugas Siow Tit. Siapa yang membawa kitab Ome Isan di alah musuh, dan kitab Ome Isan harus kurampas kembali. Sekarang terserah kepada Pek Pek. Cepat Tiang Bu menggerakkan tangan dan dalam sekejap Me Celitai terbebas dari totokan. Pemuda donggol ini merayap bangun dan Mi ngeluh perlahan. Wan Sin Hong menerima kitab itu, Mi meriksanya dan keningnya berkerut. Tanpa diketahui oleh orang lain karena pendekar ini pandai sekali menekan perasaannya, di dalam hati ia terkejut bukan main. Bagaimana Li Tai bisa mendapatkan kitab Ome Isan? Dari siapakah mendapatkannya? Li Tai. Sekarang kau harus bicara terus terang, sesuai dengan kejujuranmu. Dari mana kau mendapatkan kitab ini tegurnya, suaranya keren berpengaruh. Li Tai sudah merayap bangun dan berdiri dengan kepala menunduk, sikapnya mendatangkan rasa kasihan dalam hati Ang Lian. Mendengar bentakan Wan Sin Hong ini, ia menjawab lirih. Wan Beng Cu, Teo Cu mendapatkannya dari Lo Chiampuo itu, Lo Chiampuo yang mana hati Sin Hong makin tidak enak karena ia sudah hampir dapat menduganya. Kekhawatirannya terbukti ketika pemuda itu menjawab Lo Chiampuo yang teo Cu Jum Pai, Aha kau maksudkan orang yang berjumpa denganmu, yang bercerita sepadamu akan persekutuan Tiang Bu dengan Liu Kong Ji dengan muka merah Li Tai mengangguk. Sekarang tahulah Tiang Bu bahwa yang membawa berita yang memfitnahnya itu bukan lain adalah Cu Li Tai inilah. Ia menggigit bibir menahan kegemasan hatinya. Ingin ia menampar muka pemuda Dogol itu. Dan selain menceritakan berita itu ia pun memberi hadiah kepadamu kitab ilmu pedang ini tanya pula Sin Hong mendesak. Dia berkasihan kepada Teo Cu memberikan kitab ilmu pedang agar Teo Cu dapat mengalahkan Liu Kong Ji. Teo Ui ingin sekali merobohkan Liu Kong Ji dengan kedua tangan Teo Cu sendiri, Wei An Beng Cu, Li Tai melirik ke arah Ang Lian yang memandang dengan hati tidak karuhan. Ada rasa mendongkol, gemas, dan juga girau. Untuk kesetiaan kalinya, pemuda Dogol ini membuktikan kesetiaan dan cinta kasih kepadanya. Mendengar ini, Wan Si Nho Nge memanting kakinya. Bodoh betul. Kalau begitu, orang itu adalah Liu Kong Ji Li Tai terkejut sekali seperti disambar petir. Tidak mungkin, batahnya perlahan. Bukankah dia itu lebih tua sedikit daripada aku, bertubuh kurus tinggi, pakaiannya mewah, jenggotnya sedikit dan meruncing, matanya mengandung sinar aneh makin pucat muka Li Tai mendengar ini dan ia hanya bisa mengangguk-angguk, bingung dan takut. Betul Liu Kong Ji orang itu Sin Hang berseru Li Tai, kau telah tertipu oleh hal Liu Kong Ji yang menyebar berita perpecahan melalui kau dan telah menyuapmu dengan kitab ilmu pedang. Li Tai, sekarang kau harus memberitahu di mana tempat semuninya penjahat itu. Terima kasih telah menonton!